Intro Percayalah, timnas Indonesia bakal menjadi salah satu tim terbaik Asia. Big timnas Indonesia Jordi amat yakin bahwa tim Garuda saat ini memiliki masa depan yang cerah. Keyakinan itu ia ungkapkan setelah melihat bagaimana Scott Garuda berjuang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia merasakan dua kekalahan di fase grup Piala Asia 2023. Pertama, dari Irak, sang juara grup D dengan skor 1-3. Kemudian kedua saat melawan Jepang, yang merupakan salah satu kandidat juara turnamen, juga dengan skor 1-3. Satu-satunya kemenangan diraih timnas Indonesia atas Vietnam, tim yang secara linking FIFA adalah yang terbaik dari Asia Tenggara. Goal tunggal Asnawi Mangkualam membuat Mirah Putih membalaskan kekalahan pada laga-laga sebelumnya atas The Golden Star Warriors. Saat ini timnas Indonesia masih menunggu hasil pertanian grup A dan F. Meski peluangnya sangat tipis, tetap saja anak asasin Tayo memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Jordi Amat, ada perkembangan signifikan yang diperlihatkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Apalagi dengan skuad muda di sekarang ini, ia yakin masa depan tim Garuda sangatlah cerah. Levelnya berkembang sangat cepat, di masa depan kami akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Jadi, kita punya masa depan cerah, kata Jordi Amat setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Perlu diketahui, timnas Indonesia berstatus tim dengan rata-rata usia paling muda di Piala Asia 2023, yakni 24 tahun. Di tempat terpisah, Sintayong mengatakan kalau untuk saat ini, ia dan anak asunya akan beristirahat sambil menunggu kepastian. Ia masih yakin kalau timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar. Tentu saja, semua bisa terjadi, dan saya belum bisa bicara apa-apa dulu mengenai apa yang terjadi besok, jadi belum tahu. Timnas masih punya kemungkinan untuk melaju ke babak 16 besar. Artinya, semua pemain harus tetap berlatih, tapi besok kami istirahat. Kami akan nonton hasil pertandingan di grup lain, dan kita akan tahu apakah akan lolos ke babak 16 besar atau tidak. Selepas laga, biasanya kami melakukan sesi recovery. Ya besok kami akan istirahat, tuturnya. Sintayong berkata, permainan timnas Indonesia tak menunjukkan ranking FIFA. Timnas Indonesia harus menunggu hingga grup E dan F rampung untuk mengetahui apakah mereka bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak. Menurut Sintayong, penampilan anak asunya tidak menunjukkan posisi di ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim terlemah, kedua setelah Hong Kong, jika mengacu pada ranking FIFA. Akan tetapi, merah putih menampilkan permainan yang cukup baik sepanjang fase grup. Dua kekalahan menghadapi Irak dan Jepang agaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari timnas Indonesia. Namun kemenangan melawan Vietnam menunjukkan kelas Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Vietnam berada di 100 besar ranking FIFA, dan sukses timnas Indonesia mengalahkan mereka tentu saja sebuah raihan besar. Mengingat kali terakhir tim Garuda mencetak gol ke gawang The Golden Star Warrior adalah pada 2016. Selepas pertandingan melawan Jepang dan Matchday 3 Group D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024, Sintayong mengungkapkan rasa bangganya bisa melatih timnas Indonesia. Secara individu, sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri. Kata Sintayong, Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia bermain apik dan tidak menunjukkan ranking FIFA. Indonesia sekarang ranking 146, tapi juga melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia, akan membantu kami terus berkembang. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang atas Bahrain dengan selisih 3 gol. Selain itu, Laga Oman versus Kyrgyzstan harus berakhir imbang atau Kyrgyzstan menang 1-0 saja. Saya ingin membiarkan pemain nonton pertandingan senyaman mereka. Saya tidak akan maksa mereka nonton pertandingan secara bersama-sama. Saya pikir ini lebih baik untuk pemain mendapatkan suasana santai dan tanpa stres. Saya membiarkan mereka menonton sendiri-sendiri. Timnas Indonesia Tantang Jepang Erik Thohir sekali lagi beri peringatan, kalau loyo mending pulang aja. Timnas Indonesia bakal melakukan nilaga terakhir grup D, Piala Asia 2023 melawan Jepang, Rabu 24 Januari 2024. Ketua umum PSC Erik Thohir pun ingin tim Aslan Sintayong bermain mati-matian di pertandingan ini. Kalau memang membawa merah putih, harus memberikan semuanya. Ujar Erik Thohir di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 22 Januari 2024 malam. Erik Thohir menonton timnas Indonesia bermain habis-habisan. Kalau loyo, ya tidak usah pulang aja. Sama juga kok poinnya kalah, kata mantan bos Inter Milan ini. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua, kelas main sementara grup D. Tim berjulukan skuad Garuda itu meraup 3 poin dari 2 pertandingan. Armada Sintayong itu menang 1-0 atas timnas Vietnam dalam match di kedua grup D, sementara Jepang takluk 1-3 dari timnas Irak. Saya berharap Jepang ini 16 kali pertanding. Saya rasa baru kemarin, kalah menghadapi Irak dan tidak diduga-duga. Terang Erik Thohir Target Erik Thohir untuk timnas Indonesia tetap sama. Skuad Garuda diminta untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 meski tergabung di grup berat. Oleh sebab itu, timnas Indonesia harus menjadi runner-up grup D atau 1 dari 4 peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 2023. Sekecil apapun kesempatan, kami harus tetap menggunakannya di Piala Asia 2023 demi lolos ke-16 besar. Imbuh Erik Thohir Kapten timnas Indonesia curi perhatian, Asnawi menggigit bak komentar. Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam mendapatkan serotan dari media Jepang jelang laga pemengkas fase grup D Piala Asia 2023 Rabu 24 Januari 2024. Serotan tersebut tertuju kepada kapten timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Asnawi Mangkualam. Pertandingan Jepang versus Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Altma Mastadium menjadi laga hidup mati bagi kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Jepang yang merupakan negara dengan ranking tertinggi di Piala Asia kali ini memperoleh kejutan pahit saat kalah dari Irak 0-1. Skenario mengamankan tiket ke babak 16 besar seketika buyar. Anak Asu Hajimi Moriasu bakal bertemu Indonesia pada laga terakhir. Sebelumnya timara putih yang merupakan salah satu kontestan Piala Asia dengan ranking terendah sempat merepotkan Irak dan kemudian memulangkan Vietnam. Meskipun secara peringkat FIFA perbedaan Jepang dan Indonesia seperti langit dan bumi, muncul kekhawatiran di media negeri matahari terbit akan hasil yang tidak diinginkan. Nikan Sport pun menyeroti Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia menciptak gol kemenangan saat melawan Vietnam. Dalam sebuah artikel, Asnawi dipadankan dengan Komodo. Mangkualam, Komodo Indonesia mewaspadai Jepang. Apakah dia tidak akan melepaskan gigitannya? Demikian judul artikel yang menampilkan profil singkat mantan pemain PSM Akasar itu. Kiprah Asnawi sebagai fullback yang aktif membantu serangan tim merah putih juga diserot Nikan Sport. Waspadalah terhadap kapten Mangkualam. Ia merupakan back kanan agresif. Ia juga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Gale Korea. Tulis artikel tersebut. Ibarat reptil terkuat yang hidup di negerinya sendiri. Kekuatannya adalah kegigihannya. Seolah tak lepas begitu menggigit. Bebernikan Sport soal kemampuan Asnawi. Postur Asnawi juga menjadi perhatian. Asnawi dinilai tak terlalu tinggi. Tetapi memiliki kekuatan yang patut dipandang serius. Meski berposisi sebagai back, ia mendapat peran sebagai penendang penalti dan mendapat banyak kepercayaan dari pelatih Sintayong. Dengan tinggi 174 cm. Ia tidak terlalu tinggi. Tetapi dengan berat 76 kg, ia memiliki fisik yang kukuh dan gerakan kuat mengingatkan kita pada biawak. Tulis Nikan Sport menambahkan. Timnas Indonesia di atas kertas tidak diunggulkan mengalahkan Jepang. Hanya saja skuat Aswan Sintayong lebih nothing to lose untuk laga tengah pekan ini. Terima kasih telah menonton!